Astral Projection gak cocok buat yang lemah iman dan penakut. Kalau kalian percaya nih saat Astral Projection tubuh kalian bisa diambil sama jin atau setan kayak di film Insidious, saran gue jangan Astral Projection sama sekali. Dengerin aja cerita-cerita orang yang bisa ngelakuinnya. Gak usah dipaksa, ada ribuan orang di luar sana yang bisa Astral Projection. Dan bahkan ngelakuinnya itu dengan sangat lancar setiap hari. Gue bukan ekspert ya, tapi logika aja. They're fine, mereka gak kenapa-kenapa bahkan setelah Astral Projection bertahun-tahun. Dan mereka malah rekomen kalian untuk sama-sama Astral Projection. Tapi ya, kembali lagi, siapa gue yang bisa buktiin itu semua sampai kalian cobain sendiri. Ini tuh supranatural dan gak segampang itu buktiinnya. Itu kenapa gue bilang kalau...